Halo selamat pagi anak-anak itu semua hari ini Miss Lucy, Miss Mita dan Miss Betty akan melakukan perjalanan seru mengelilingi kota Yogyakarta Kita hari ini mau mengunjungi tempat-tempat ibadah yang ada di kota Yogyakarta Yuk ikuti kami Yeay kita sudah sampai ini adalah gereja Kristen HKBP Yogyakarta Halo anak-anak itu Hari ini Miss Mita, Miss Lucy dan Miss Betty berkunjung ke tempat-tempat ibadah Ini adalah gereja HKBP di kota baru Biasanya yang beribadah di sini adalah umat beragama Kristen Khususnya suku Gotak Kita akan berkunjung ke tempat ibadah lainnya yang ada di sekitar sini ya Oke, ayo jalan Ini adalah bagian depan dari gereja HKBP Gereja HKBP merupakan salah satu cagar budaya anak-anak Kalau ini bagian dalam gerejanya Gereja ini memiliki lonceng yang dibunyikan secara manual Kalau mau dibunyikan, mau ibadah mulai Ini adalah tempat untuk persembahan Kalau anak-anak mau memberikan persembahan Masuk ke depan Masukkan ke sini Ini adalah mimbar Biasanya pendeta menyampaikan firman Tuhan di mimbar ini Anak-anak kita sampai di gereja Santo Antonius Kota Petabaru Gereja katolik Ini tempatnya seperti ini Hampir sama ya Ada menaranya seperti gereja protesan Sebelum masuk gereja Biasanya ambil air suci dulu Untuk menyucikan diri Biasanya di Seperti ini Bapak Putra dan Bukutus Amin Lalu di dalam gereja Ada tanda salib Ada korpusnya Tuhan Yesus Dan ada di sebelahnya Ada patung Bunda Maria dan Tuhan Yesus Nah anak-anak Biasanya ini Untuk perhentian-perhentian Dari perjalanan Tuhan Yesus Di salib Bukum ini Biasanya kalau mau memulai nisam Dibunyikan Lalu disini ada tempat putra Memakainya ini biasanya Anak-anak sekarang kita sudah sampai Di rumah ibadah umat islam Kita ada di masjid suhada Di kota baru Ini tempat berdoanya Untuk teman-teman kita Saudara-saudara kita Umat muslim Ini adalah Kubah Masjid Suhada Nah di tempat ini Orang-orang Biasanya membasuh diri Sebelum beribadah Tempat ini digunakan Oleh teman-teman kita Yang beragama muslim Untuk berdoa Kita sudah sampai Di rumah ibadah Untuk umat Hindu Namanya apa Anak-anak tahu gak Tulpura Ini adalah pemimpin Umat beragama Hindu Biasanya disebut Pedanda Untuk umat beragama Hindu Biasanya sebelum beribadah Mereka menggunakan selendang Dan kain jari Siang ini Kita sudah sampai Di tempat ibadah Umat beragama Buddha Namanya Vihara Nanti kita akan Lihat-lihat Apa aja yang ada Di dalam Vihara ya Ini adalah Tempat ibadah Umat beragama Buddha Hai Anak-anaknya tuh Nah ini kita Ke Kelanteng Wow Umat ibadah Umat apa sih kami? Maibadah Umat beragama Kongwuju Wow Kelanteng Biasanya digunakan Untuk berdoa Oleh umat beragama Kongwuju Ataupun Buddha Di dalam kelanteng Banyak sekali Simbol-simbol Yang digunakan Oleh umat Kongwuju Untuk berdoa Nah tadi Anak-anaknya itu Sudah Menyaksikan Perjalanannya Miss Lucy Miss Mita Dan Miss Betty Mengunjungi Tempat-tempat ibadah Yang ada Di Yogyakarta Hari Senin Kita akan Mendiskusikan Siapa saja Pemimpin Agama Di rumah Ibadah Tersebut Dan juga Hari rayanya Apa ya? Nah Nanti anak-anak Bisa cari tahu dulu Boleh searching-searching Tentang Pemimpin Umat beragama Dan hari raya Sampai bertemu Hari Senin Anak-anak Selamat weekend Sampai jumpa di video selanjutnya